Salam, selamat malam, salam sejahtera baik kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimukirkan untuk melaksudkan ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak Tuhan, umat Tuhan, ataupun apa-apa Tuhan yang sedang mengikuti keberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, Youtube maupun Facebook, di dalam negeri maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kira-kira Tuhan memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan, sebelum kita membawa hidup kita dengan dekat ke sali Tuhan, terlebih dahulu kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jembahan di Kelose, kita masih berada di Kelose Pasal 2 ayat 8. Kita masih berada di Kelose Pasal 2 ayat yang ke-8. Kira-kira Tuhan membawa kita dekat kepada Dia, dua tangan Tuhan terpuluh membawa kita dekat kepada Dia. Hari ini seterusnya, kita boleh merasakan kemurahan Tuhan lewat doa penyembahan ini. Puji Tuhan. Kelose Pasal 2 ayat 8, silahkan. Demikianlah teman Tuhan. Ya. Kebenuhan hidup dalam Kristus. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawang kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun ke muru dan beroroh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Rasul Paulus berkata kepada Jembah di Kelose lewat tulisannya, Hati-hatilah, maksudnya disini, supaya jemaah di Kelose jangan sampai ditawan oleh filsafat kosong dan palsu. Yaitu, menurut ajaran turun ke muru dan beroroh dunia. Puji Tuhan. Pendeknya, filsafat kosong dan palsu berbicara tentang dua hal. Yaitu, satu, ajaran turun ke muru, dua, roh-roh dunia. Ajaran roh-roh dunia. Pendeknya, filsafat kosong dan palsu berbicara tentang dua hal ajaran. Yaitu, satu, ajaran turun ke muru, dua, ajaran roh-roh dunia. Puji Tuhan. Amin surat ujim. Sekarang kita akan memperhatikan tentang roh-roh dunia. Sebab pada minggu yang lalu, kita sudah memperhatikan ajaran tentang turun-te muru. Yang dikaitkan dengan orang-orang saduki, dengan adat istiadat mereka. Sekarang, tiba-tiba saatnya kita untuk memperhatikan keterangan yang kedua. Yaitu, tentang roh-roh dunia. Ajaran tentang roh-roh dunia. Diawali dulu dari satu johanes fasal yang kedua, ayat 16. Diawali dulu satu johanes fasal yang kedua, ayat 16. Satu suratang satu johanes fasal yang kedua, ayat yang ke-16. Silahkan, bos. Demikianlah, Tuhan. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Nah, di dunia. Roh-roh dunia. Terus? Yaitu keinginan dan. Keinginan dan. Dan keinginan mata. Keinginan mata. Angkuh. Terus? Bukan berasal dari Bapak. Bukan berasal dari Bapak. Kasih Bapak di surga. Terus? Melainkan dari dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan dengan baik. Semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu. strip pertama, strip pertama. Strip pertama, keinginan hakim. Strip yang kedua, keinginan mata. Strip yang ketiga, keangkuan hidup. Tiga perkara tersebut bukan berasal dari Bapak. Melainkan berasal dari dunia itu. Jadi tiga perkara ini, jadi roh-roh yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup. Itu roh-roh yang ada di dalam dunia. Itu bukan berasal dari Bapak. Bukan berasal dari surga. Mereka berasal dari bumi, dari bawah. Perkara dunia. Amin, suratku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang, ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Jikalau, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena perkenanannya, kita diizinkan berada di dalam rumah Tuhan. Berada dalam kegiatan roh. Dan beribadah dan melayani Tuhan. Mengusahakan dan memelihara tiga macam ibadah pokok. Berarti dengan kata lain, senantiasa pandangan kita diarahkan kepada perkara di atas, bukan perkara di bawah. Kita beribadah melayani Tuhan, berarti menunjukkan bahwa pandangan kita senantiasa diarahkan perkara di atas. Bukan perkara di dunia, perkara di bawah. Tadi perkara di bawah, perkara di dunia. Semua yang ada di dunia adalah keinginan daging saja. Keinginan mata saja. Keingin keangkuhan hidup saja. Jadi tiga perkara ini, sifatnya tidak memuliakan hati Tuhan. Tidak memuji kemuliaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya, jika orang mengasih di dunia, maka kasih akan Bapak. Tidak ada di dalam orang itu. Juhadis, Injil Juhadis, pasal yang ketiga. Injil Juhadis, pasal tiga, ayat 16. Demi jalan jaman Tuhan. Karena lebih besar kasih Allah adanya ini, sehingga dia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal. Terus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melayangkan beroleh hidup yang berkau. Pendeknya, sali Kristus adalah kasih dari Bapak di surga. Turun ke dunia ini. Pendeknya, sali Kristus adalah kasih dari Bapak di surga. Turun ke dunia ini. Amin. Uji Tuhan. Satu Yohanes, pasal empat, ayat satu. Lebih jauh kita perhatikan. Roh dunia, antara kasih dan roh-roh. Ajaran roh-roh dunia. Di dalam suratan satu Yohanes, pasal yang keempat. Suratan Yohanes, pasal empat, ayat yang pertama terlebih dahulu. Demikianlah rumah Tuhan. Iya. Roh Allah dan roh anti Kristus. Roh Allah dan roh anti Kristus. Terus, saudara-saudara ku yang dikasih, janganlah percaya atas setiap roh. Jangan percaya. Jangan mudah percaya atas setiap roh. Amin suratku. Bukan berarti kalau hamba Tuhan, atau pendeta, ataupun sudah menerima lima jabatan, lalu dengan mudah kita, dengan mudah sekali kita menerima roh yang ada di dalam dirinya. Karena setiap ajaran, pasti diikuti oleh roh yang ada di dalam dirinya. Setiap ajaran, pasti diikuti oleh roh yang ada di dalam diri seorang hamba Tuhan itu. Sebab itu, janganlah percaya akan setiap roh. Kemudian, bagi D, terus tetapi ujilah roh-roh itu. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Terus. Sebab banyak dari palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Puji Tuhan. Tetapi ujilah roh itu. Jadi jangan dengan mudah sekali percaya terhadap setiap roh. Tetapi ujilah setiap roh itu. Tujuannya, tujuannya suratku. Untuk mengetahui mereka dari, untuk mengetahui apakah mereka dari Allah atau dari dunia ini. Amin, suratku. Kita harus tahu, roh itu harus diuji. Apakah hamba Tuhan itu berasal dari Allah atau dia dari dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya tadi, barang siapa mengasihi dunia, Ia itu bukan, berarti kasih akan Bapak tidak ada di dalam diri orang itu. Kasih Allah tidak ada di dalam diri orang itu. Tadi kita sudah lihat, suratku kasih Allah, itulah Yesus Kristus yang disalibkan turun ke bumi. Itu kasih Allah. Maka, hamba Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan perlu juga kita tahu. Dia berasal dari Allah atau dari dunia ini. Kita perlu, roh-rohnya, rohnya itu perlu diuji. Berasal dari surga atau dari dunia ini. Supaya kita tahu. Amin, suratku. Bukan mencoba, tapi diuji. Puji Tuhan. Sekarang, ayat yang ke. Ulangi lagi, ayat satu. Saudara-saudaraku yang dikasih, Janganlah percaya akan setiap roh, Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sebab, Dunia sekarang ini telah dipenuhi oleh nabi-nabi palsu. Saya tidak ragu untuk mengatakan itu. Sebab, dunia sekarang ini telah dipenuhi oleh nabi-nabi palsu. Saya tidak ragu untuk mengatakan itu. Puji Tuhan. Satu Thessalonica 5 ayat 19 sampai 21. Satu Thessalonica pasal yang kelima, ayat 19 sampai dengan 22 atau 21 saja. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat, nasihat. Janganlah padamkan roh. Nah, jangan padamkan roh. Perhatikan nasihat firman Tuhan. Jangan padamkan roh. Terus. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat dari seorang nabi. Barulah ayat 21. Ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Dan peganglah yang baik. Nah, syaratnya ada dua. Satu. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Berarti tetap berada dalam kegiatan roh. Berada di tingkat-tingkat ibadah dan pelayanan. Beribadah dan melayani. Mengokorban dan mempersebagainya. Jangan padamkan roh. Itu syarat pertama. Syarat kedua. Syarat kedua. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Tugas seorang nabi adalah bernubuat. Berarti menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Kalau rahasia firman terbuka. Maka segala yang terserubung akan tersingkap. Itu harus diperhatikan. Amin serikulah. Hamba Tuhan tidak boleh sibuk. Hanya soal bicara perkara di dunia ini saja. Sebab itu. Ujilah segala sesuatu. Dan peganglah yang baik syaratnya. Jangan padamkan. Jangan padamkan roh. Amin serikulah. Tetaplah ada di tingkat-tingkat kegiatan roh. Berada di tingkat-tingkat ibadah dan pelayanan. Beribadah dan melayani. Mempersebarkan segala korban kepada Tuhan. Baru yang kedua. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Tugas Nabi bernubuat. Menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Dosa dimongkar dengan tuntas. Amin serikulah. Amin serikulah. Puji Tuhan. Itu. Ujilah roh itu. Ya. Amin serikulah. Ujilah roh itu. Kita harus tahu. Dia dari Tuhan atau dari dunia ini. Setiap orang yang melayani. Kalau bukan berasal dari dunia. Berarti dia melayani karena keinginannya. Bukan Tuhan yang putus dia. Amin serikulah. Puji Tuhan. Kita kembali lagi. Memperhatikan satu Johannes fasal yang kedua. Suratan satu Johannes fasal yang kedua. Fasal 4 maksud saya. Ayat 2 sampai dengan ayat 3. Demikianlah teman Tuhan. Iya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Nah. Barulah nanti kita mengerti. Roh Allah. Terus. Setiap roh yang mengaku. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Berasal dari Allah. Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus. Tidak berasal dari Allah. Terus. Roh itu adalah roh anti Kristus. Iya. Roh-roh dunia. Roh anti Kristus. Terus. Dan tetap dia telah kamu dengar. Iya. Bahwa ia akan datang. Iya. Dan sekarang ini. Ia sudah ada. Sudah ada di dunia ini. Untuk mengetahui roh Allah dan roh anti Kristus. Setiap pertama. Mengakui salib Kristus. Dan atau ajaran salib Kristus. Pengajaran salib. Itu adalah roh Allah. Menerima atau mengakui pengajaran salib. Itu adalah roh Allah. Setiap yang kedua. Menolak pengajaran salib Kristus. Nah itu adalah roh anti Kristus. Begitu saja. Simpel. Jadi kalau hanya bicara soal-soal dunia saja. Perkara di bawah. Tetapi salib tidak ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan itu. Itu roh anti Kristus. Apa yang saya ingin mengakui salib dan pengajaran salib. Itu adalah roh Allah. Kalau sidang jemaat hanya suka mendengar khutbah firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan. Menunjukkan bahwa dia sedang dikuasai oleh roh anti Kristus. Firman yang ditambahkan menyampaikan satu dua ayat. Ditambahkan dengan cerita Isa penjempor, dongeng nenek tua, tahayu-tahayu, filsafat kosong, silsila-silsila yang tidak ada putusnya. Itu ditambahkan. Dikurangkan firman tentang salib diganti dengan dua hal. Satu, diganti dengan teori kemakmuran. Artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Dua, berita salib diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat. Jadi hanya ucara soal mujizat saja. Tapi salib tidak ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan itu. Amin, saudara-saudara. Nah itulah, dari situ kita mengerti mana hamba Tuhan yang dikuasai roh Allah, mana hamba Tuhan yang dikuasai oleh roh anti Kristus. Amin, saudara. Mengakui pengajaran salib, itu roh dari Allah. Tapi menolak pengajaran salib, itu roh anti Kristus. Biasanya kalau hamba Tuhan menolak pengajaran salib, suka menyampaikan ajaran yang ditambahkan dan ajaran yang dikurangkan tadi. Ya, amin, saudara. Puji Tuhan. Dan sekarang ini anti Kristus sudah ada di dalam dunia. Jadi jangan heran lagi. Kalau ada, kalau melihat pelayanan yang semacam itu, tidak perlu heran. Sebab sekarang ini anti Kristus sudah ada di dalam dunia. Ya, amin, saudara. Itu sebabnya tadi, di dalam kolose pasal yang kedua, ayat delapan, Rasul Paulus mengingatkan dengan tekas kepada jemaat di kolose. Hati-hatilah. Maksudnya, supaya jangan ditawan oleh firsah patosong dan palsu. Yaitu ajaran turun-temurun dan ajaran roh-roh dunia. Lalu tentang ajaran turun-temurun terkait dengan orang parisi dengan ajarannya. Sekarang, roh-roh dunia. Ya, amin, saudara. Hati-hati dengan roh-roh dunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita perhatikan satu jahatnya pasal yang kedua, ayat yang kedua, ayat yang kedua, dan dua puluh dua. Satu jahatnya pasal dua, ayat delapan belas, dan dua puluh dua. Baca. Demi jalan kemah Tuhan. Ya. Anti Kristus. Anti Kristus. Anak-anakku. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Oh, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Perhatikan ini sungguh-sungguh. Jangan sibuk dengan urusan dunia saja. Terus, dan seperti yang telah kamu dengar. Sudah didengar tadi. Terus, seorang anti Kristus akan datang. Akan datang. Terus, sekarang telah bangkit banyak anti Kristus. Sekarang telah bangkit banyak anti Kristus. Terus, itulah tanggai. Oh, waktu ini benar, benar adalah waktu yang berakhir. Jadi, kita sudah melihat anti Kristus. Mereka dikuasai oleh roh-roh dunia. Keinginan tangi, keinginan mata, keangkuan itu. Sudah banyak, sudah bangkit anti Kristus. Puji Tuhan. Dan sedang menguasai dunia ini. Ayat 22. Terus, siapa pendustai itu? Nah, mendustai pengajaran salib. Tidak sampaikan pengajaran salib. Itu pendustai. Terus, Bukankah dia yang menyampaikan bahwa. Nah, itu. Kalau tidak menyampaikan pengajaran salib. Sama dengan pendustai. Dan itu adalah roh anti Kristus. Amin. Puji Tuhan. Salib Kristus harus ditegakkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Tidak boleh tidak. Kalau menyangkal pengajaran salib, pengajaran mempelai dalam terang nyata bernaikah yang sudah diperciki oleh darah, berarti dia adalah seorang pendustai. Amin. Dia adalah seorang pendustai. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Puji Tuhan. Tidak usah ragu, tidak usah takut dalam hal itu. Terus, dia itu adalah anti Kristus. Dia adalah anti Kristus. Terus, dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Dia menyangkal Bapak maupun anak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Praktek menyangkal salib Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat prakteknya ya, diikuti terus. Baik-baik. Praktek menyangkal salib Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26, ayat 69 sampai dengan ayat 74. Silahkan. Duit dalam kemantuan. Iya. Petrus menyangkal Yesus. Iya. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Iya. Maka datanglah seorang perempuan kepadanya. Katanya, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus. Orang Galilea itu. Iya. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Iya. Katanya, Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang perempuan lain melihat dia, dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan dia menyangkalnya pulang dengan bersumpah. Yang dua kali terus. Aku tidak kenal orang itu. Aku tidak kenal orang itu. Terus, tidak lama kemudian, Iya. Orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus. Iya. Dan berkata, Pasti kau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Iya, dari bahasa. Terus, Maka mulailah Petrus memutuk dan bersumpah. Iya. Aku tidak kenal orang itu. Iya. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Puji Tuhan. Pendeknya, intinya, di sini kita lihat, Petrus penyangkal Yesus sebanyak tiga kali. Petrus penyangkal Yesus sebanyak tiga kali. Penyangkalan yang pertama, Petrus berkata, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ini penyangkalan Petrus yang pertama. Dia berkata, Petrus berkata, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Banyak anak Tuhan, Sudah tahu, Pekerjaan Tuhan yang harus dia kerjakan, Tetapi pura-pura tidak tahu. Nah, itu praktek penyangkalan yang pertama terhadap Salih Kristus. Sudah tahu pekerjaan Tuhan, Dan dia sudah melihat pekerjaan Tuhan itu, Tetapi pura-pura tidak tahu. Nah, itu penyangkalan yang pertama. Ya, habis reku. Penyangkalan yang kedua, Petrus berkata, Aku tidak kenal orang itu. Lebih parah lagi penyangkalan yang kedua ini, Lebih parah dari penyangkalan yang pertama. Sebab Petrus berkata, Aku tidak kenal orang itu. Tidak lagi, Tidak mengaku Yesus, Kristus, Sebagai Tuhan dan Duru Selamat. Tidak mengaku Yesus sebagai guru aku, Bagi seorang murid, Itulah 12 murid. Amin. Assalamualaikum. Amin. Puji Tuhan. Sungguh keterlambuan. Tidak tahu diri. Saya punya alasan untuk mengatakan, Petrus tidak tahu diri. Bukankah dia diambil dari, Bukankah awalnya dia sebagai seorang penjala ikan, Lalu dijadikan sebagai murid, Dan akhirnya menjadi dua belak, Menjadi rasul. Menerima jabatan rasul pada akhirnya. Bukankah itu suatu, Bukankah suatu hal yang, Yang luar biasa itu penyangkalannya. Dari orang yang tidak ada apa-apa, Menjadi kehidupan yang luar biasa, Tetapi dia berkata, Aku tidak kenal orang itu. Paham suratku? Amin. Sudah menerima didikan, Ajaran, Siang dan malam, Dan dia sudah tahu, Seperti apa kehidupan Yesus, Luar dan dalam. Tetapi dengan perani dia, Menyajakan Yesus, Dan berkata, Aku tidak kenal orang itu. Kalau misalnya, Kita menyitir dari seorang penjala, Terbisa dari dosa orang, Terbisa dari orang-orang yang berdosa, Itu lumrah, Itu firman Tuhan. Tetapi kalau tidak, Tetapi kalau berkata, Aku tidak kenal orang itu, Tidak mengakui orang yang luar biasa, Yang jelas-jelas, Kita tahu kehidupannya luar dalam, Salet, Tidak ada doda, Tidak ada salat, Terbisa dari orang berdosa, Lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga, Tetapi lalu kita berani berkata, Aku tidak kenal orang itu, Sungguh terlalu, Tidak tahu diri, Dari penjala ikan, Lalu berani menyajakan Tuhan, Tidak tahu diri, Amin, Puji Tuhan, Kiranya dapat dipahami, Penyangkalan yang ketiga, Petrus berkata, Untuk yang kedua kali, Dia berkata, Aku tidak kenal orang itu, Tetapi, Tetapi penyangkalan yang ketiga ini, Ulangi dulu baca, Oh, Ayat 74, Maka mulailah Petrus, Mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu, Dan pada saat itu, Berkokoklah ayam, Tetapi, Penyangkalan yang ketiga ini, Diawali dengan, Mengutuk dan bersumpah, Jadi penyangkalan Petrus yang ketiga, Petrus berkata, Aku tidak kenal orang itu, Untuk yang kedua kali, Petrus berkata, Aku tidak kenal orang itu, Tetapi, Penyangkalan yang ketiga ini, Diawali dengan, Mengutuk dan bersumpah, Jadi semakin, Lebih parah lagi, Dari penyangkalan yang kedua, Amin suratku, Penyangkalan yang ketiga ini, Lebih parah dari penyangkalan yang kedua, Perhatikan, Seri pertama, Mengutuk, Berarti rela menjadi orang yang terkutuk, Amin suratku, Puji Tuhan, Mengutuk, Berarti rela menjadi orang yang terkutuk, Kita patut bersyukur, Karena Yesus rela menjadi, Orang yang terkutuk, Karena dia rela digantung di atas kayu sali, Tetapi, Dia berkata, Sebelum berkata, Aku tidak kenal orang itu, Dia awali dengan berkata, Mengutuk, Berarti rela menjadi orang yang terkutuk, Untuk kita berada di tengah ibadah dan pelayanan ini, Memikul salib, Sehingga dengan memikul salib, Segala dosa, Kutuk nenek moyang, Terkutuskan, Kalau tidak ada salib, Kutuk nenek moyang, Tidak putus, Maka, Kalau seseorang jauh dari ibadah dan pelayanan, Apalagi tidak tahu tentang pelayanan, Tidak mengerti tentang memikul salib, Sampai kapan pun, Kutuk nenek moyang, Tidak akan pernah terpatahkan, Jadi bersyukur saja, Kalau seorang imbang, Seorang pelayan Tuhan, Banyak dipercayakan tanggung jawab di dalam hidupnya, Memikul tanggung jawab di atas undangnya, Bersyukur saja, Jangan bersungguh-sungguh, Justru dengan itu, Kutuk nenek moyang, Dipatahkan, Paham, Sereku, Amin Sereku, Puji Tuhan, Tetapi justru ada beberapa di antara kita, Setelah dia mengerita mungkin, Ditingkat ibadah dan pelayanannya, Justru malah turun, Tidak mungkin dia bisa memutuskan kutuk nenek moyang, Kalau dia tidak memikul salibnya, Persis seperti Simon Petrus ini, Mengutuk, Strip yang kedua, Bersumpah, Bersumpah, Anak Tuhan sebetulnya tidak boleh bersumpah, Amin Sereku, Anak Tuhan tidak boleh bersumpah, Sebab apa? Perjanjian yang pertama itu, Sudah dibatalkan, Yesus telah menegakkan perjanjian yang kedua, Injil Matius Pasal yang kelima, Bersumpah, Sebetulnya Anak Tuhan tidak boleh bersumpah, Ya, Amin Sereku, Alasannya, Perjanjian yang pertama telah dibatalkan, Itulah hukum Tau, Dan hukum yang kedua telah ditegakkan, Puji Tuhan, Haleluya, Matius Pasal yang kelima, Ayat yang ke, Matius Pasal yang kelima, Ayat 33, Tiga terlebih dahulu, Perhatikan, Demikianlah Serema Tuhan, Yesus dan hukum Taurat, Hukum yang pertama telah dibatalkan, Dan menegakkan hukum yang kedua, Kasih karunia oleh sali, Pengajaran sali, Ayat 33, Kamu telah mendengar pula, Yang dikirmankan kepada nenek moyang kita, Itu hukum Taurat, Terus, Jangan bersumpah palsu, Jangan bersumpah palsu, Tetapi masih ada tetapinya, Terus, Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan, Kalau menurut hukum Taurat, Boleh bersumpah, Tetapi harus benar, Kira-kira begitu pengertian ayat ini, Bersumpah, Tapi harus benar, Sumpahnya, Tetapi kalau, Tetapi kalau di dalam Tuhan Yesus, Tidak lagi seperti itu, Tidak usah bersumpah, Ayat 34, Sampai dengan ayat 36, Baca, Tetapi aku berkata kepadamu, Janganlah sekali, Jangan bersumpah, Baik demi langit, Karena langit adalah tahta alam, Jangan bersumpah, Baik demi langit, Terus, Maupun demi bumi, Baik demi bumi, Terus, Karena bumi adalah tumpuan kakinya, Terus, Ataupun demi Yerusalem, Baik demi Yerusalem, Masa Yerusalem adalah kota, Raja Besar, Tempat kita beribadah melayani Tuhan, Keramaian kota, Ibadah dan pelayanan, Terus, Janganlah juga engkau bersumpah, Demi kepalamu, Jangan bersumpah, Baik demi kepala, Terus, Karena engkau tidak berkuasa, Memutikan atau menghitamkan, Segelai rambut pun, Puji Tuhan, Saudaraiku, Yesus berkata, Janganlah sekali-kali bersumpah, Baik demi langit, Demi bumi, Yerusalem, Bahkan demi kepala sendiri, Amin, Tidak perlu bersumpah, Tidak perlu bersumpah, Tidak perlu bersumpah, Puji Tuhan, Ayat 37, Jika ya, Enggaklah kamu katakan ya, Jika ya, Katakan saja, Ya, Terus, Jika tidak, Enggaklah kamu katakan tidak, Katakan kalau tidak, Katakan tidak, Apapun resikonya, Mau dipecat dari perusahaan, Kalau memang tidak, Lakukan ya, Tidak, Nanti Tuhan yang tangguh semuanya, Di kayu saling, Terus, Apa yang lebih daripada itu, Berasal dari si jahat, Kalau ya, Katakan ya, Kalau tidak, Katakan tidak, Amin, Sebenarnya kalau berubah dari sana, Itu berasal dari si jahat, Sebetulnya ya, Dia katakan tidak, Itu berasal dari si jahat, Sebetulnya tidak, Tapi dia katakan ya, Itu berasal dari si jahat, Lebih daripada itu, Berasal dari si jahat, Lebih daripada ya, Berasal dari si jahat, Lebih daripada tidak, Berasal dari si jahat, Tidak usah bersumpah, Yang di atas ya, Tidak di atas tidak, Sebab mengikuti tuan, Tidak boleh serampangan, Ya dan tidak, Tidak boleh serampangan, Kalau ikut tuan, Ikut tuan saja, Kalau ikut dunia, Ikut dunia saja, Ya dan tidak, Tidak ada di tengah-tengah, Lebih daripada itu, Berasal dari si jahat, Ya, Amin, Puji Tuhan, Kalau memang, Ketahuan kita ini, Malas-malas, Lalu ditegur, Jangan dirubah-lubah, Ya saya masih malas, Orang bantu doa, Sudah ketahuan tidur, Ditanya kau tidur, Dia bilang tidak, Kan itu tidak betul, Namanya, Ya, Harus sering, Harus, Pegang, Apa yang Tuhan, Jangan berada di bawah, Hukum Tuhan, Ibadah kita, Bukan lagi ibadah tahu, Bukan lagi ibadah, Lagi dia, Mulut memuliakan, Tapi hatinya, Jauh dari Tuhan, Tak boleh, Itu hukum tahu, Boleh bersumpah, Tapi, Hukum yang pertama, Sudah dikuatalkan, Yesus sudah meningkatkan, Hukum yang kedua, Amin, Sereku, Dia sudah mempersembahkan dirinya, Sebagai korban, Cukup satu kali, Untuk selama, Selama, Kira-kira dapat dipahami, Dengan baik, Amin, Sereku, Sekarang kita, Kembali dulu, Membaca satu, Tesalonika 5, Ayat 21, Tadi sudah dibaca, Tapi tidak apa, Sebab itu, Ada kita pulang, Satu, Tesalonika, Ayat 21, Ujian, Tuhan, Ujilah segala sesuatu, Dan peganglah yang baik, Ujilah segala sesuatu, Selanjutnya, Peganglah, Segala yang baik, Ujilah segala sesuatu, Ujilah segala sesuatu, Dan peganglah yang baik, Uji Tuhan, Kita sudah menerima pengajaran salib, Pegang saja, Ya, Amin, Sereku, Kita sudah menerima pengajaran salib, Pengajaran mempelai, Dalam terangnya tabernakil, Yang sudah diperciki oleh darah salib, Peganglah itu, Jangan, Lepaskan lagi, Jangan lepaskan, Jangan terima, Ajaran roh-roh dunia, Jangan terima, Nanti arahnya kepada penyantaran terhadap salib, Amin, Suratku, Puji Tuhan, Mengajarkan ajaran lain, Menolak salib, Hambatuan, Peganglah, Tuhan, Tuhan, Kiranya dapat dipahami, Dengan bahan, Sekarang, Satu Juhanis, Pasal yang keempat, Satu Juhanis, Pasal empat, Satu Juhanis, Suratan Satu Juhanis, Pasal yang keempat, Ayat yang kelima, Mereka berasal dari dunia, Antikris pendeknya, Antikris berasal dari dunia, Terus, Sebab itu mereka berbicara tentang halal dunia, Terus, Dia mendengarkan mereka, Jadi, Antikris berasal dari dunia, Itu sebabnya, Mereka berbicara tentang halal dunia, Puji Tuhan, Antikris itu berasal dari dunia, Itu sebabnya, Mereka berbicara tentang halal dunia, Saga, Puji Tuhan, Aleluia, Persis seperti, Kulusi Pasal yang keempat, Ayat 20, Kalau saya tidak salah, 20 sampai 22, Masih sibuk, Dengan ajaran roh-roh dunia, Padahal itu berbicara soal perkara lahiria, Sifatnya sementara saja, Bolehlah kita baca, Kulusi Pasal yang keempat, Ayat 20 sampai 22, Saya diingatkan, Baca, Demi jalan perempuan Tuhan, Carilah perkara yang di atas, Iya, Jangan lagi perkara di bawah saja, Itu roh-roh dunia, Ajaran roh-roh dunia, Terus, Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus, Iya, Terus, Dan bebas dari roh-roh dunia, Bebas sudah dari roh-roh dunia, Terus, Mengapakah kamu menampungkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, Takluk kepada rupa-rupa peraturan, Perintah manusia, Terus, Seolah-olah kamu masih hidup di dunia, Seolah-olah masih hidup di dunia, Seolah-olah kita bertahan di dunia ini, Seolah-olah tidak ada lagi dunia yang lain, Paham suratku, Terus, Jangan jama ini, Jangan dicap itu, Jangan sentuh ini, Perintah manusia ini, Itu, Ini, Bangan ya, Terus, Semuanya itu hanya mengenai barang yang dinasal, Itu kan perkaraan hiria, Tidak kekal, Terus, Oleh pemakaian, Iya, Terus, Dan hanya menurut perintah-perintah, Dan ajaran-ajaran manusia, Puji Tuhan, Amin, Suratku, Itu, Roh-roh dunia itu hanya bicara soal, Perkaraan hiria, Sementara perkaraan hiria, Sifatnya sementara, Tidak kekal, Kita tidak selamanya di dunia ini, Justru kita, Dari, Justru kita sedang menantikan dunia yang baru, Amin, Suratku, Puji Tuhan, Dari surga kita menantikan dunia yang baru, Inilah tata Allah, Kerajaan surga, Dari sini kita menantikan dunia yang baru, Terimalah pengajaran sahaja, Kalau bicara soal perkaraan hiria, Itu sifatnya sementara, Sementara, Kita tidak selamanya di dunia ini, Nah itulah anti-Krist, Berasal dari dunia, Apa buktinya? Bicaranya, Ajarannya, Hanya soal-soal yang duniai saja, Tidak lebih tidak kurang, Amin, Suratku, Nah sekarang, Pertanyaannya, Mengapa anti-Krist berbicara tentang hal-hal dunia? Pertanyaannya, Mengapa anti-Krist berbicara tentang hal-hal dunia? Wahyu, Disini jawabannya, Wahyu, Pasal 13, Ayat 16 sampai 18, Baca, Binatang yang keluar dari dalam bumi, Yaitu anti-Krist, Binatang dari bumi, Anani palsu, Binatang yang keluar dari dalam lau, Anti-Krist, Baca, Dan dia menyebabkan, Sehingga kepada semua orang, Kecil atau besar, Kaya atau miskin, Merdeka atau hamba, Itu sekali waktu nanti terjadi, Terus, Diberi tanda pada tangan kanannya, Atau pada dahinya, Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, Membeli, Menjual, Terus, Selain daripada mereka yang memakai tanda itu, Iya, Yang sudah menerima cak-katerai, Terus, Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya, Terus, Yang penting disini ialah hikmat, Hikmat pengajaran salib, Terus, Bahwa siapa yang bijaksana, Pengajaran salib, Orang yang menerima pengajaran salib, Terus, Baiklah yang ibu bilang yang binatang itu, Bilangan binatang itu, Terus, Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, manusia saja bilangannya, Terus, Dan bilangannya ialah 666, Bilangannya ialah 666, Haleluya, Perhatikan suruh, Antikris, Dipendeknya disini, Antikris, Dikuasai oleh roh, Jual, Beli, Itu sebabnya, Mereka hanya berbicara soal, Hal-hal, Tentang hal-hal dunia, Sebab mereka telah dikuasai, Oleh roh, Jual, Dan membeli, Itu saja, Kalau antikris, Berbicara tentang hal-hal dunia, Ajarannya juga hal-hal dunia, Karena mereka telah dikuasai, Oleh roh, Roh, Jual, 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 Roh jual beli, Bukan roh Allah, Itu roh antikris, Jadi, Supaya mereka, Dapat membeli, Dapat menjual, Mereka harus menerima, Cak menerai dari antikris, Didahi, Ataupun, Ditangankan mereka, Adapun, Ajar antikris, Dengan catnya, Itu adalah, 666, Puji Tuhan, 666, Puji Tuhan, 6 yang pertama, Menuju, Tubuh sedang dikuasai, Oleh daki, 6 yang kedua, Jiwa sedang dikuasai, Oleh daki, 6 yang ketiga, Roh telah dikuasai, Oleh daki, Sebab, Bilangan mereka adalah, Bilangan manusia, Daki, Tubuhnya, Dikuasai oleh daki, 6 yang pertama, Menuju kepada tubuh, Dikuasai daki, 6 yang kedua, Menuju, Jiwa dikuasai oleh daki, 6 yang ketiga, Roh dikuasai oleh daki, Bilangan mereka, 666, Bilangan manusia saja, Bilangan daki saja, Tubuh siwa, Lalu mereka dikuasai oleh daki, Titik, Tamis, Uji Tuhan, Haleluya, Sekarang kita lihat dulu, Kalau rumah Tuhan, Sudah menjadi, Tempatnya, Roh juan diri, Matius 21, Ayat 12, Injil Matius 21, Ayat 12 saja, Demikian, Rumah Tuhan, Yesus menuncikan, Baik Allah, Yesus menuncikan, Masuk, Baca terus, Lalu Yesus masuk ke, Baik Allah, Dan mengusir semua orang, Yang berjual beli, Di halaman, Baik Allah, Rumah Tuhan, Sudah dikuasai oleh, Roh juan beli, Terus, Yang membalikan, Meja-meja, Pemukan uang, Dan bangku-bangku, Pedagang berpati, Tanda bahwa, Rumah Tuhan, Dikuasai oleh, Roh juan beli, Tanda bahwa, Rumah Tuhan, Dikuasai oleh, Roh juan beli, Satu, Di dalamnya, Terdapat, Meja-meja, Penukar uang, Berarti, Hatinya, Terikat dengan, Uang, Sama dengan, Cinta akan, Uang, Sama dengan, Loba, Serata, Tamak, Dan lain, Sebagainya, Yang kedua, Adanya, Bangku-bangku, Pedagang merpati, Adanya, Bangku-bangku, Pedagang merpati, Ini, Berbicara, Tentang, Kedudukan, Keakuannya, Telah, Menguasai, Kehidupannya, Keakuannya, Telah, Menguasai, Seluruh, Kehidupannya, Tuh, Ujiwa, Dan, Hokiya, Nah, Itulah, Tanda, Bahwa, Bayi Allah, Terumah Tuhan, Telah, Dikuasai oleh, Rujuan beli, Tandanya, Ada dua ya, Satu, Meja-meja, Penukar uang, Ada di dalamnya, Artinya, Hati, Sudah terikat dengan uang, Harusnya, Hati ini, Tempatnya, Firman, Tuhan, Meja-meja, Penukar uang, Hati, Sudah terikat dengan uang, Sama dengan cinta akan uang, Loh, Tama, Serakah, Dan lain sebagainya, Kemudian, Yang kedua, Adanya bangku-bangku, Pedangkan merpati, Berarti, Berarti, Di dalamnya, Ada kedudukan, Yaitu, Keakuan, Yang telah menguasai, Seluruh kehidupannya, Puji Tuhan, Haleluya, Ketika Herodes, Mempertahankan dirinya, Sebagai raja, Korbannya, Terjadi pembunuhan, Anak-anak, Berumur 2 tahun, Di Bethlehem, Puji Tuhan, Kiranya dapat dipahami dengan baik, Amin seribu, Amin, Sekarang, Itu tandanya ya, Amin seribu, Aku, Satu, Cinta uang, Dua, Aku, 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 Puji Tuhan, Sekarang, Jalan keluarnya, Jalan keluarnya, Supaya, Kita bebas, Betul-betul, Bebas, Dari ajaran, Roh-roh dunia, Satu, Juhanis, Pasal 4, Ayat yang keempat, Satu, Juhanis 4, Ayat yang keempat, Jalan keluarnya, Satu, Juhanis 4, Ayat yang keempat, Baca, Demikianlah, Teman-teman, Kamu, Berasal dari Allah, Amin, Suratku, Berasal dari Allah, Terus, Anak-anakku, Dan, Kami telah mengerti, Dengan roh lagi, Kristus, Sebuah roh yang ada, Di dalam kamu, Lebih besar, Daripada roh yang ada, Di dalam dunia, Puji Tuhan, Perhatikan, Baik-baik, Di sini, Roh yang ada, Di dalam kamu, Lebih besar, Daripada roh, Yang ada, Di dalam dunia ini, Dari mana, Roh itu, Berasal, Roh yang lebih besar, Itu, Lebih, Roh yang ada, Padamu, Lebih besar, Daripada roh, Yang ada, Di dalam dunia ini, Itulah roh yang berasal, Dari pengajaran salib, Seringkali, Orang Kristen, Salah mengandikan, Bahasa, Atau ayat ini, Seringkali, Digunakan, Untuk mengusir setan, Tidak, Tidak, Itu bukan, Maksudnya, Untuk mengusir setan, Roh yang ada, Padamu, Lebih besar, Dari roh dunia, Artinya, Supaya mengusir setan, Hei, Setan roh yang ada, Padamu, Lebih besar, Daripada, Bukan mengusir setan, Salah kapra, Salah mengerti, Dengan ayat ini, Roh yang ada, Padamu, Di dalam kamu, Lebih besar, Daripada roh yang ada, Dalam dunia ini, Maksudnya, Kita sudah terima, Pengajaran, Mempelai, Dalam terangnya, Tabernakel, Maka, Dengan demikian, Roh yang kita punya, Lebih besar, Daripada, Roh-roh di dunia ini, Roh anti-Kris, Berkara lainnya, Amin, Suratku, Tidak ada kaitannya, Dengan mengusir setan, Jangan digunakan, Ayat ini, Ya, Dapat diperhatikan, Suratku, Puji Tuhan, Hal, Hal, Jadi, Roh yang ada, Padamu, Lebih besar, Dari roh, Yang ada, Dengan demikian, Artinya, Kita harus, Menerima, Pengajaran, Mempelai, Dalam terangkat, Tabernakel, Yang sudah, Diperciki oleh, Darah, Salih, Sesuai dengan, Ibrani, Fasal, Sendirah, Puji, Itulah, Yang membuat, Kita, Roh kita ini, Lebih besar, Dari roh dunia, Amin, Suratku, Kalau kita, Memutapakan, Salih, Daripada, Perkara, Lagi dia, Berarti, Roh kita, Lebih besar, Daripada, Roh dunia ini, Dapat, Dipahami, Suratku, Berarti, Terima, Pengajaran, Salih, Pengajaran, Mempelai, Dalam terangkat, Tabernakel, Yang sudah, Diversiki oleh, Darah, Salih, Itu, Maksudnya, Kiranya, Dapat, Dipahami, Dengan, Bahaya, Kita, Lihat dulu, Pengajaran, Salih, Yohanes, 6, Ayat, Injil, Yohanes, Pasal, Ayat, Ayat, Terakhir, Lihat, Kita, Sudah, 50 menit, Tidak, Bapak, Injil, Yohanes, Pasal, 6, Injil, Yohanes, Pasal, Yang ke-6, Satu, Ayat, Saja, Dulu, Ayat, 53, Kita, Ambil, Satu, Ayat, Saja, Dari, Pasal, Nabi, Baca, Demikian, Baca, Judulnya, Roti, Hidup, Ini berbicara tentang roti hidup, Roti yang turun dari surga, Itulah beribadah Yesus, Yang telah menyerahkan dirinya, Memecah-mecahkan dirinya di atas kayu salib, Perhatikan lagi, 53, Mengatakan Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia, Dan hidup dalamnya, Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu, Puji Tuhan, Jadi, Untuk memperoleh hidup kita, Terimalah pengajaran salib, Tubuh dan darah Yesus, Itu pengajaran salib, Amin, Puji Tuhan, Ayah 63, Ruhlah yang memberi hidup, Iya, Terus, Lagi misalkan sekali tidak berguna, Perhatikan pengajaran salib, Udah dicelas lagi disini, Terus, Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, Adalah roh dan hidup, Puji Tuhan, Pengajaran salib adalah roh dan hidup, Itu sebabnya, Roh yang ada padamu, Dan di pesan daripada roh dunia ini, Dari mana sumbernya? Karena kita terima pengajaran salib, Bukan dari mana-mana, Jadi jangan salah dimengerti, Bukan semata-mata ayat tadi, Untuk musya setan, Satu, Dua, Bukan karena badannya seperti, Bodhika, Atau, Seperti adil lain, Laku roh yang ada pada dirinya, Dari jenis, Bukan, Yang membuat roh kita, Lebih besar dari dunia ini, Adalah, Karena kita terima pengajaran salib, Dan pengajaran salib adalah roh dan hidup, Amin, Uji Tuhan, Amin, Terima lah pengajaran salib, Uji Tuhan, Jangan terima roh ajaran roh-roh dunia, Jangan, Ayat terakhir, Ya kubus pasal 4, Itulah jalan perjuannya, Ya kubus pasal 4, Atul lebih menarik ya, Lihat dulu, Uji Tuhan pasal 5 itu, Baca, Ayat 66, Injil Tuhan 6, Ayat 66, Berarti, Tiga angka 6, Ya, Supaya nanti tahu kita, Mana roh Allah dan roh-roh anti-kris, Baca, Demikianlah teman Tuhan, Ya, Mulai dari waktu itu, Banyak murid-murid yang mengundurkan diri, Dan tidak lakukan, Orang yang mengundurkan pengajaran, Mengundurkan diri dari pengajaran salib, Pengajaran mempulai dalam terakhir, Tabernakir yang diperciki darah salib, Adalah antikris, Injil Tuhan 6, Ayat 66, Tiga angka 6, Puji Tuhan, Ini bukan suatu kebetulan, Tuhan menyusul hanya ini, Tidak, Dan, Yohanes juga menulis, Kitab ini, Karena, Ilham, Dikuasai oleh roh-roh sebelumnya, Baru dia tulis, Puji Tuhan, Bantu doa terus, Supaya kehidupan saya, Sebagai hambat Tuhan, Yang sudah melibat jabatan kemalam, Terus-terus, Di dalam kuasa roh el-kudus, Supaya saya mudah untuk menyampaikannya, Amin serikuh, Puji Tuhan, Susunannya juga mudah diterima, Ya, bukos pasal empat, Ya, bukos pasal empat, Ayat yang keempat, Ya, silahkan, Demikianlah kemampungan, Ya, Ayat kamu, Orang-orang yang tidak setia, Ya, Tidak tahukan kamu, Bahwa persahabatan dengan dunia, Adalah permusuhan dengan Allah, Ingat itu, Persahabatan dengan dunia, Adalah permusuhan dengan Allah, Terus, Jadi, Barang siapa hendak, Menjadi sahabat dunia ini, Menjadi sahabat dunia, Terus, Ia menjadikan dirinya musuh, Ayat yang lima, Janganlah kamu menyangka, Bahwa kitab suci, Tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah, Di dalam diri kita, Di ininya dengan cemburu, Tuhan menginginkan, Roh yang ditempatkannya, Itu di dalam diri kita, Ya, Amin serikuh, Amin, Sebab itu, Tolak ajaran, Roh-roh dunia, Tuhan, Sangat mendampakkan, Roh yang ditempatkannya, Di dalam kehidupan kita, Sebagai rumah Tuhan, Dengan cemburu, Jangan sampai terima ajaran lain, Tuhan Yesus memberkati kita sekali,